Terima kasih. Tenyau Ares. Dia tidak berani berbicara lagi. Tenyau Ares benar-benar berani membunuhnya, tetapi pelindung suku Yan bukanlah tandingan Tenyau Ares. Kemunculan remote sky martial immortal telah benar-benar membungkam mereka. Mereka memandang Feng Wuchen. Desir, desir, desir. Pada saat ini, Bai Suankong dan Jiang He akhirnya tiba. Saudara Feng, teriak Bai Suankong. Kaisar Dewa, dan Chaotik Heavenly Exiled, Jiang He dan yang lainnya tercengang saat ketakutan melonjak di hati mereka. Inilah ketakutan yang lemah terhadap yang kuat. Diam, Tenyau Ares menatap Bai Suankong dan berkata dengan tenang. Tenyau Ares, Dewa Pertempuran Kaisar gila, Bai Suankong sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh. Dewa perang, Jiang He dan yang lainnya terkejut. Mereka langsung menduga bahwa itu adalah pengawal Dewa Perang Istana Dewa Kekacauan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa para pengawal Dewa Perang ada di sini? Dan siapakah mereka bertiga? Jiang He sangat ketakutan saat tubuhnya gemetar tak terkendali. Ada tiga Chaotik Heavenly Exiled. Selain itu, mereka adalah level 8 dan level 9. He King Yun dan Zhang Yuan Shan ketakutan setengah mati. Pada saat yang sama, Jiang He dan yang lainnya juga memandang Feng Wuchen seperti orang lain. Feng Wuchen perlahan-lahan mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan menyuntikannya ke tubuh Yan Wu Shuang dan Yan Qi. Kemudian, ia dengan paksa mengekstraksi jiwa mereka. Ah, Yan Wu Shuang dan Yan Qi berteriak kesakitan. Jiwanya telah direnggut, teriakan ketakutan terdengar dari sekte pedang surgawi, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mata pelindung suku Yan membelalak saat dia berseru kaget, mengambil jiwa dengan paksa. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia seorang alkemis? Seorang ahli flame rache membelalakkan matanya. Mengambil paksa tubuh jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang alkemis biasa. Alam alkemisnya pasti sangat mengerikan. Pakar lain dari flare rache berkata dengan ketakutan. Tenyau Ares dan Mad Monarch Battle God pun tercengang. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat jiwa Siu Zhe yang hidup ditarik keluar secara paksa. Bai Suan Kong, Jiang He, dan yang lainnya tercengang. Feng Wuchen ternyata punya metode yang mengerikan. Tubuh jiwa Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui telah diekstraksi dan menjadi sangat lemah. Bagaimanapun, mereka bukanlah seorang alkemis. Jika bukan karena leluhur kekuatan jiwa Feng Wuchen, tubuh jiwa mereka akan rusak parah dan bahkan berubah menjadi abu. Di bawah nutrisi leluhur kekuatan jiwa, tubuh jiwa Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui dengan cepat tumbuh lebih kuat. Saudara Yan, Yan Sui, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Saudara Feng, kami baik-baik saja. Ini bukan apa-apa. Yan Yan Sui menggertakan giginya dan berkata. Yan Wu Shuang menggertakan giginya dan berkata dengan marah, kita akhirnya terbebas dari tubuh dan garis keturunan ras flare. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan tubuh Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui terbang menuju ketiga ahli dari ras flare. Singkirkan tubuh dan garis keturunan ras flare. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan mereka. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, mulai hari ini, saudara Yan dan Yan Sui tidak ada hubungannya dengan perlombaan flare. Perlombaan suar. Apa itu flare rache? Apa maksudmu dengan mengembalikan tubuh dan garis keturunan? Apa yang terjadi? Jiang He dan yang lainnya bingung. Perlombaan flare yang legendaris. Hati Bai Suan Kong bergejolak. Tidak heran Feng Wuchen datang ke sekte pedang langit dengan tergesa-gesa. Sekte itu ada hubungannya dengan klan flare. Mata pelindung klan flare memancarkan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan tubuh Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui, mengubahnya menjadi abu. Serangan pelindung ras flare membuat Jiang He dan yang lainnya ketakutan. Feng Wuchen melirik pelindung ras flare dan tidak peduli sama sekali. Saudara Yan, Yan Sui, aku akan membentuk tubuh kalian sekarang. Feng Wuchen tersenyum dan mengaktifkan garis keturunan Dewa Naga. Baiklah, Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui menganggup penuh harap. Semua orang di sekte pedang langit menjadi gugup dan penuh harap. Mereka terus menatap Feng Wuchen dan dua orang lainnya. Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui terkejut saat merasakan kekuatan garis keturunan Feng Wuchen. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Air mata mengalir tak terkendali dari mata mereka. Feng Wuchen ingin berbagi garis keturunannya dengan mereka. Mereka baru saja bertemu secara kebetulan. Feng Wuchen telah melakukan banyak hal untuk mereka. Master sekte pedang langit terkejut. Tuan Muda, apakah Anda berencana untuk berbagi garis keturunan dengan Wu Shuang dan Yan Sui? Membentuk tubuh. Tuan Muda Bai, siapa anak itu? Garis keturunan Ras Naga Kekacauan. Dia dari Ras Naga Kekacauan. Bisakah dia membentuk tubuh dengan mengambil jiwanya secara paksa? Jiang He dan He Qingyun berseru bersamaan. Ketakutan yang hebat melonjak di hati mereka dan mereka hampir mati lemas. Mereka ingin memberi Feng Wuchen pelajaran di kota alam spiritual. Mereka hanya sedang mencari kematian. Bai Suankong mengerutkan Kening. Saudara Feng bukan dari Ras Naga Kekacauan. Dia hanya memiliki garis keturunan yang mirip dengan Ras Naga. Dia berasal dari Dewa Naga. Dewa Naga, Jiang He dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Garis keturunan Ras Naga Kekacauan. Bagaimana mungkin? Kedua ahli dari Flare Rache berseru bersamaan. Pelindung Ras Flare mengerutkan Kening. Tidak, itu bukan garis keturunan Ras Naga Kheos. Itu hanya mirip dengan garis keturunan Ras Naga tetapi lebih lemah. Serupa, apakah ada Ras Naga lain di alam kekacauan? Kedua ahli dari Ras Flare tercengang. Hanya ada satu Ras Naga Kheos di alam Kheos. Tidak ada Ras Naga lainnya. Aku juga tidak tahu. Pelindung Ras Flare menggelengkan kepalanya. Dia hanya Dewa Kekacauan ke-6, tetapi dia memiliki kemampuan untuk mengekstrak jiwanya dengan paksa dan bahkan menyembuhkan luka-lukanya secara instan. Anak ini tidak sederhana. Tenyau Ares dan yang lainnya tampaknya mengenal anak ini. Kalau tidak, mereka tidak akan melawan Ras Flare dengan kekuatan kecil, pikir pelindung Ras Flare dalam hati. Dia penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Kalian tidak mendengarkan perkataan Dewa Perang ini. Tidakkah kau mengerti bahwa aku menyuruhmu untuk diam? Tenyau Ares berkata dengan dingin. Aura mengerikannya langsung mengunci ketiga ahli dari Flare Rache. Pada saat itu, mereka bertiga ketakutan dan marah. Namun, mereka tidak berani kentut. Jiang He dan He Qingyun juga tidak berani kentut. Mereka bahkan menahan nafas. Siapa anak ini? Mengapa Tenyau Ares melindunginya? Wajah pelindung Ras Flare menjadi gelap. Dia bahkan lebih penasaran dengan identitas Feng Wuchen. Kaisar Giladewa Perang berteriak marah. Berani sekali kau. Bahkan pemimpin Flare Rache tidak berani membujuk Yang Hallmaster. Beraninya kau memberi perintah untuk membunuh Yang Hallmaster. 4002. Master Sekte, lihat. Tubuh kakak senior Yan dan kakak muda Yan telah terbentuk. Seluruh Sekte Pedang Langit merasa gembira dan tidak dapat menahan diri untuk bersorak. Master Sekte Pedang Langit tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan berkata dengan kaget, Tuan muda terlalu menakutkan. Dia seperti dewa yang mengendalikan hidup dan mati. Saudara Feng benar-benar memiliki teknik yang sangat hebat. Mata Bai Suankong melotot kaget. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin nyata, kan? Dia memadatkan tubuh jasmani dalam sekejap. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan ramuan untuk membentuk tubuh pun tidak menakutkan, kan? Kakak Bai, dia, apakah dia benar-benar menakutkan? Jiang Hedan yang lainnya tercengang. Mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah membentuk dua tubuh. Alkemis mana di seluruh dunia kekacauan yang bisa melakukan itu? Bahkan seorang alkemis caotik Heavenly Venerable tidak dapat membentuk tubuh dalam sekejap, kan? Dewa pertempuran kaisar gila tercengang. Penjaga Zizun benar, tuan muda benar-benar menakutkan, pikir tenyau ares dalam hati. Ia telah mengembangkan rasa takut yang kuat terhadap Feng Wuchen. Penjaga suku Yan dan dua ahli lainnya juga terkejut dan tidak percaya. Bahkan tetua agung pun tidak bisa membentuk tubuh dalam sekejap, kan? Salah satu ahli dari suku Yan tercengang saat keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Siapa anak ini? Bukankah ini terlalu konyol? Ahli lain dari suku Yan tercengang. Dia menatap Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Seolah-olah membentuk tubuh semudah membalikkan tangan bagi Feng Wuchen. Saudara Yan, Yishui, apa kabar? Apakah kamu puas? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Ya, terima kasih, Saudara Feng. Yan Yishui mengangguk sambil menitikkan air mata kebahagiaan. Yan Wushuang membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, Saudara Feng, apakah ini nyata? Membentuk tubuh dalam sekejap tidak mempengaruhimu. Yan Wushuang berpikir itu akan sulit dan akan sangat mempengaruhi Feng Wuchen. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa akan semudah itu bagi Feng Wuchen untuk memadatkan tubuh fisik. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kakak Yan, jangan khawatir. Itu tidak akan mempengaruhiku sama sekali. Paling-paling, itu hanya akan menghabiskan sebagian energi jiwa dan garis keturunanku. Tidak akan terjadi apa-apa. Langkah selanjutnya adalah menyatukan jiwa kalian ke dalam tubuh fisik kalian. Setelah itu, kalian bisa dihidupkan kembali. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, Yan Wushuang, Yan Yishui, dan orang-orang dari sekte pedang langit dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Mereka penuh dengan kepercayaan pada Feng Wuchen. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen mengaktifkan kembali leluhur kekuatan jiwa. Dia membentuk segel yang dalam dengan satu tangan dan menggabungkan jiwa Yan Wushuang dan Yan Xiaoshui ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, semua orang menahan napas sambil menatap Yan Wushuang dan Yan Jingsui tanpa berkedip. Tak lama kemudian, kedua jasad itu membuka mata secara bersamaan. Yan Wushuang dan Yan Jingsui telah dihidupkan kembali. Melihat Yan Wushuang dan Yan Jingsui telah membuka mata mereka, Tenyau Ares dan Dewa Pertempuran Kaisar gila terkejut. Mereka telah melihat Feng Wuchen melakukan reinkarnasi penentang surga. Itu benar-benar mengejutkan. Akan tetapi, saat mereka melihat Feng Wuchen menghidupkan kembali mereka berdua dengan cara seperti itu, mereka juga sama terkejutnya. Dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Kakak senior Yan dan adik muda Yan telah dihidupkan kembali. Para murid sekte pedang langit bersorak kegirangan. Sorak sore itu menggetarkan bumi dan menembus awan. Mereka bisa dihidupkan kembali secepat itu. Bai Suankong tercengang dan suaranya bergetar. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah aku sedang bermimpi? Bola mata Jiang He hampir terbang keluar. Dia belum pernah melihat kebangkitan yang begitu dahsyat. Kemampuan macam apa ini? Apakah semudah itu untuk menghidupkannya kembali? Terlebih lagi, ini adalah kebangkitan garis keturunan. He King Yun dan yang lainnya terkejut lagi. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya walaupun mereka dipukuli sampai mati. Para pelindung suku Yan tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kebangkitan yang mengerikan seperti itu. Selama jiwa seseorang tidak hancur, seseorang pasti akan memiliki kehidupan kekal. Mereka merasa sia-sia telah hidup di dunia kekacauan selama bertahun-tahun. Saudaraku, kita telah dihidupkan kembali. Yan Jing Sui tertawa gembira. Terima kasih, Saudara Feng. Aku, Yan Wu Shuang. Yan Wu Shuang dengan cepat menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, dia menyadari bahwa tubuhnya sangat kaku. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Saudara Yan, tubuh dan jiwamu belum beradaptasi. Bagaimanapun, kamu memiliki kekuatan garis keturunan yang baru. Awalnya akan sedikit kaku. Akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Saudara Feng, mulai hari ini, hidup kami adalah milikmu, kata Yan Wu Shuang penuh rasa terima kasih. Rasa terima kasihnya kepada Feng Wu Chen tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata lagi. Terima kasih, Saudara Feng. Yan Jing Sui segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Feng Wu Chen tersenyum dan menatap ke dalam kehampaan. Dia tersenyum tipis dan berkata, Mengapa kalian bertiga tidak melihat lebih dekat dan melihat apakah mereka masih memiliki garis keturunan dan kekuatan ilahi dari suku Yan? Atau apapun yang menjadi milik ras api Anda. Jika ada, segera bawa pergi. Jika tidak ada, silakan pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak ada hubungannya dengan ras api Anda. Tolong jangan ganggu mereka. Nak, kau telah berulang kali menghina suku Yan. Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Apakah kau benar-benar berpikir pengawal dewa perang dapat melindungimu? Pelindung suku Yan bertanya dengan galak. Suaranya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Penjaga dewa perang dapat melindungimu? Jiang Hedan yang lainnya tercengang. Pengawal dewa perang dari kuil kekacauan ada di sini untuk melindungi Feng Wu Chen. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen? Tenyau Ares, apakah kau benar-benar akan ikut campur? Pelindung suku Yan bertanya dengan galak. Kaisar gila dewa perang berteriak dengan marah, beraninya kau. Bahkan jika pemimpin suku Yan ada di sini, dia tidak akan berani membunjuk Tuan Muda. Anda tidak hanya memberi perintah untuk membunuh Tuan Muda, tetapi Anda juga ingin membunuhnya sekarang. Apakah Anda tahu konsekuensinya? Begitu dewa perang kaisar gila mengatakan ini, wajah pucat kedua ahli dari suku api berubah drastis. Mereka menjadi takut, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Jiang He dan yang lainnya juga ketakutan setengah mati. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka tingkat delapan belas. Bahkan pemimpin suku Yan tidak berani membunjuk Feng Wu Chen. Siapakah Feng Wu Chen? Dia adalah Tuan Muda Kuil Kekacauan. Seruan kaget terdengar dari kehampaan. Dia adalah Tuan Muda Kuil Kekacauan. Kaisar gila dewa perang berkata dengan dingin. Sekarang kau berhak mengatakan bahwa kekuatan suci dan garis keturunan suku Yan tidak ada apa-apanya, kan? Ledakan. Ketiga ahli suku Yan merasakan kepala mereka meledak. Mereka sangat terkejut dan ketakutan di hati mereka semakin kuat. Mereka ingin membunuh Tuan Muda Kuil Kekacauan. Tuan Muda Kuil Kekacauan. Jiang He dan He King Yun sangat takut hingga mereka menjadi orang vegetatif. Tenyau Ares menatap dingin ke arah pelindung suku Yan. Ledakan. Pukul. Detik berikutnya, terjadi ledakan tiba-tiba. Pelindung suku Yan itu memuntahkan darah dan terlempar seperti bola meriam. Pelindung. Kedua ahli suku Yan terkejut. Bagaimana ini mungkin? Aku sama sekali tidak melihatnya menyerang. Pelindung suku Yan itu ketakutan. 4003. Pelindung klan Yan tiba-tiba melepaskan kekuatan suci yang mengerikan dan dengan paksa menstabilkan dirinya. Dalam sekejap, satu serangan saja sudah cukup untuk membuat pelindung klan Yan memuntahkan darah. Pelindung klan Yan juga merupakan seorang caotik heavenly venerate tingkat sembilan. Tetapi di hadapan Tenyau Ares, dia bahkan tak dapat menahan satu pukulan pun. Dari sini terlihat betapa mengerikannya Tenyau Ares. Tuan Pedang Surga dan Jiang He begitu ketakutan hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Pukulan tadi adalah pertama kalinya kau mengancam Tuan Muda Balai. Pukulan ini adalah kedua kalinya kau mengancam Tuan Muda Balai. Suara dingin Dewa Perang Langit gelap tiba-tiba terdengar di telinga penegak hukum suku Yan. Cepat sekali, pelindung klan Yan terkejut dan berpikir, ke kanan. Pelindung klan Yan mengeluarkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan kakinya, disertai dengan kekuatan penghancur. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Tendangan yang mengerikan melesat keluar, dan kekuatan ilahi yang mengerikan meledakkan lubang hitam selebar puluhan ribu kaki di kehampaan. Kehampaan sembilan warna itu langsung berubah menjadi gelap, dan ruang itu berguncang hebat dan runtuh. Akan tetapi, peringatan pelindung klan Yan tidak ada apa-apanya. Ledakan. Hah. Tenyau Ares tiba-tiba muncul di depan pelindung klan Yan dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan ilahi yang mengerikan sekali lagi menyebabkan pelindung itu memuntahkan darah dan terbang keluar lagi. Bagaimana ini mungkin? Pelindung klan Yan terkejut dan marah. Kecepatan Tenyau Ares terlalu mengerikan. Pelindung klan Yan tidak dapat mengejarnya sama sekali dan bahkan tidak dapat mendeteksinya. Pelindung. Kedua Dewa Kaisar klan Yan panik. Tenyau Ares berkata dengan dingin, dengan kekuatanmu, kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Telapak tangan Tenyau Ares secara langsung melukai pelindung klan Yan, menyebabkan dadanya retak. Tatapan dingin Tenyau Ares menyapu, menyebabkan dua Dewa Kaisar klan Yan menjadi ketakutan. Tenyau Ares. Pelindung klan Yan itu marah besar. Wajahnya garang dan urat-uratnya menonjol. Desir. Dalam sekejap mata, Tenyau Ares muncul di hadapan pelindung suku Yan sekali lagi. Auranya yang mengerikan menekan, menyebabkan pelindung suku Yan gemetar ketakutan. Kau bahkan tidak punya hak untuk berbicara di depan Tuan Muda Kuilkeos. Jika Tuan Muda mengatakan bahwa kekuatan ilahi dan garis keturunan klan Yan tidak ada apa-apanya, maka itu tidak ada apa-apanya. Kau tidak punya hak untuk menyela, kata Tenyau Ares dengan dingin. Kata-katanya sangat mendominasi. Saat dia selesai berbicara, Tenyau Ares telah mencengkeram tenggorokan pelindung suku Yan dan mengangkatnya. Tingkat kecepatan yang mengerikan itu berada di luar imajinasi. Tenyau Ares berkata dengan dingin, Aku akan melaporkan masalah hari ini kepada Tetua Agung dan Pelindung Agung. Kembalilah dan beritahu Patriark suku Yan bahwa jika suku Yan tidak mengirim seseorang untuk meminta maaf dalam waktu tiga hari dan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Tuan Muda, kamu akan menanggung akibatnya. Kuilkeos bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh suku Yanmu, dan Tuan Muda bukanlah seseorang yang dapat kamu singgung. Kamu tidak layak. Sialan, wajah pelindung suku Yan tampak garang. Kemarahannya membumbung tinggi, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Pada saat yang sama, di tempat yang gelap. Melapor ke leluhur Dao, Tenyau Ares telah melukai pelindung suku Yan. Ini mungkin kesempatan yang baik bagi Kuilkeos untuk memulai perang dengan suku Yan. Haruskah aku mengambil tindakan secara diam-diam? Seorang pria berpakaian hitam bertanya dengan hormat. Tenyau Ares dan Mad Emperor Battle God tidak menyadari keberadaan orang ini. Ini menunjukkan bahwa kultifasinya sangat kuat dan dia juga telah memahami Chaos Domain. Selama dia bersembunyi di Chaos Domain, bahkan ahli yang terkuat pun tidak akan mampu mendeteksinya. Leluhur Dao Jiusuan perlahan membuka matanya dan berkata, Apakah Kuilkeos dan suku Yan memulai perang atau tidak, itu tidak memengaruhiku. Jika kau ingin mereka memulai perang, lakukanlah jika kau mau. Saya mengerti. Jawab pria berpakaian hitam itu dengan hormat. Enyahlah. Teriak Tenyau Ares dengan marah. Aura mengerikan dan niat membunuh meledak. Aura itu penuh dengan pencegahan. Ayo pergi. Pelindung suku Yan menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak mau, dia tidak bisa mengalahkan Tenyau Ares. Dia hanya bisa menyerah. Mantra kekacauan. Mantra pengendali jiwa. Pria misterius itu menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Pada saat ini, seorang ahli kaisar dewa kekacauan dari suku Yan terkejut. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan dan bergegas menuju Feng Wu Chen dengan gila. Dia dingin dan membunuh. Ahli dari suku Yan ini telah dikendalikan oleh pria misterius dalam kegelapan. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan merasa ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Pelindung suku Yan berteriak dengan marah. Kau sedang mencari kematian. Mata Tenyau Ares menjadi dingin. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak dan melesat dengan ganas. Ledakan. Dalam sekejap mata, terjadilah ledakan. Ahli dari suku Yan yang menyerang diubah menjadi bola darah oleh Tenyau Ares dan berubah menjadi abu. Kau mau mencoba. Tanya Tenyau Ares dengan galak. Ayo pergi. Pelindung suku Yan menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Kemarahan di hatinya hampir meledak. Beraninya dia menyerang. Apakah dia ingin mati? Orang yang menyerang tadi sangat aneh. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, selama dia bukan orang bodoh, dia pasti tidak akan menyerang. Jika dia tahu bahwa dia akan mati, pasti ada yang salah. Namun, Feng Wu Chen tidak tahu apa masalahnya. Tuan Mudahol, saya juga merasa ada yang salah. Mereka tidak punya peluang untuk menang. Biasanya, mereka tidak akan berani menyerang, apalagi Dewa Kaisar, kata Dewa Pertempuran Kaisar gila dengan hormat. Tenyau Ares berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Mudaola, tidak ada orang lain di dekat sini. Lupakan saja, kita tidak usah peduli padanya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apakah ada yang salah atau tidak, orang yang menyerang adalah dari suku Yan. Dia sedang mencari kematian. Pria misterius dalam kegelapan itu mencibir dan berkata, Feng Wu Chen memang adalah kepala Balai Muda Istana Dewa Kekacauan dan pewaris leluhur kekacauan. Orang ini sungguh tidak sederhana. Tidak heran leluhur dao tidak berani meremehkannya. Pria misterius itu hanya ikut campur sedikit dan tidak menyerang lagi. Saudara Feng, saya minta maaf. Saya tidak tahu Anda memiliki masalah sepenting itu. Bai Suankong segera meminta maaf. Feng Wu Chen memandang Bai Suankong dan He King Yun dan bertanya sambil tersenyum, apakah kalian masih ingin memberiku pelajaran? Tidak tidak tidak, Tuan Muda Balai, Anda pasti bercanda. Beraninya kami, Jiang He dan yang lainnya begitu ketakutan hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka dengan cepat menggelengkan kepala dan melambaikan tangan. Memberi pelajaran kepada Tuan Muda Istana Kekacauan Ilahi. Lucu sekali, apakah mereka sudah bosan hidup? Sekalipun mereka diberi seratus ribu nyali, mereka tidak akan berani melakukannya. Belum lagi mengetahui identitas Feng Wu Chen, hanya melihat Feng Wu Chen mengeluarkan jiwanya dan membentuk tubuh untuk menghidupkan kembali Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui sudah cukup membuat mereka takut. Saudara Yan, apa yang terjadi hari ini pasti menjadi pukulan berat bagimu, bukan? Feng Wu Chen menatap Yan Wu Shuang dan bertanya. Yan Wu Shuang terdiam beberapa saat. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, Suku Yan telah meninggalkan kita. Aku tidak akan mengelubahkan jika kita mengambil kembali kekuatan suci dan garis keturunan kita. Namun, aku tidak dapat menerimanya. Aku tidak dapat menerima penghinaan dari Suku Yan. Saudara Yan, apakah kamu ingin melampaui Suku Yan? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Melampaui Suku Yan, Yan Wu Shuang tertegun dan menatap Feng Wu Chen dengan tatapan kosong. 4004. Melampaui Suku Api. Master Sekte Pedang Surgawi dan para tetua lainnya semua menoleh dengan kaget. Apakah Saudara Feng bercanda? Bai Shuang Kong terkejut dan menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Suku Api sangat kuat. Mereka adalah kekuatan Transcendent Kuno, yang kedua setelah Istana Ilahi Kekacauan. Bagaimana kita bisa melampaui mereka? Bukan karena Bai Shuang Kong memandang rendah Yan Wu Shuang, tetapi Suku Api terlalu kuat. Yan Wu Shuang hanya seorang penguasa Surgawi Kekacauan tingkat kelima. Dia telah berhasil mencapai tingkat keenam, tetapi karena kekuatan sucinya telah hilang, dia jatuh kembali ke tingkat kelima. Dibandingkan dengan Suku Flaming, seorang Chaos Heavenly Lord bahkan lebih tak berarti dari seekor semut. Mustahil bagi Yan Wu Shuang untuk melampaui Suku Api. Tenyau Ares dan Mad Emperor Battle God saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Jika orang lain, atau sebelum mereka mengenal Feng Wu Chen, mereka pasti mengira Feng Wu Chen sedang membual. Itu tidak mungkin. Tapi sekarang, mereka memiliki keyakinan penuh pada Feng Wu Chen. Karena ingin melampaui Suku Api yang mengerikan itulah, kedua dewa pertempuran itu pun terkejut. Saudara Feng, ini, ini tidak mungkin, kan? Yan Yishui tersenyum pahit. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Yishui, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Hanya saja kamu tidak melihatnya sendiri. Yan Wu Shuang tercengang. Pikirannya kosong dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia juga merasa itu tidak mungkin. Saudara Feng, ku rasaku lebih tahu daripada aku seberapa kuat Suku Api. Aku hanya seorang penguasa surgawi kekacauan sekarang. Mustahil bagiku untuk melampaui Suku Api. Yan Wu Shuang tersenyum pahit. Bai Suang Kong datang dan berkata, Saudara Feng, Saudara Yan benar. Suku Api sangat kuat. Mustahil untuk melampaui mereka. Feng Wu Chen mengabaikan Bai Suang Kong dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Yan, Anda hanya perlu memberitahu saya. Apakah Anda ingin melampaui Suku Api? Yan Wu Shuang berkata tanpa ragu, Ya, tentu saja. Kami ingin melampaui Suku Api dan memberitahu mereka bahwa bahkan jika mereka meninggalkan kami, bahkan jika kami mengambil kembali kekuatan suci dan garis keturunan kami, kami masih dapat menginjak-injak mereka di bawah kaki kami. Feng Wu Chen tersenyum tipis, Jangan khawatir, kakak Yan. Selama kamu mau, akan ada hari di mana kamu akan melampaui Suku Yan. Kekuatan ilahi Yan Huo dari Suku Yan hanya lebih kuat dari kekuatan ilahi biasa. Itu bukan apa-apa. Kekuatan ilahi Yan Huo adalah atribut api. Selama kakak Yan dan Lai Sui memiliki kekuatan ilahi atribut api yang lebih kuat, tidak akan menjadi masalah untuk melampaui Klan Yan. Pada saat itu, melampaui Klan Yan hanya masalah waktu. Bai Suang Kong mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Feng, kekuatan ilahi Yan Huo sangat kuat. Hanya ada dua jenis kekuatan ilahi api di alam caotik yang dapat bersaing dengan kekuatan ilahi Yan Huo. Kau tahu, Feng Wu Chen menatap Bai Suang Kong dengan heran. Bai Suang Kong menganggup dan berkata, Saya mendengar dari Tetua Agung bahwa salah satu dari mereka adalah api misterius sembilan warna dan yang lainnya adalah api ilahi kekacauan. Keduanya lahir di alam kekacauan. Api ilahi kekacauan adalah yang terkuat. Semua alkemis kuat di alam kekacauan bermimpi untuk mendapatkan salah satu dari dua api ilahi ini. Namun, kedua api suci ini sangat langka. Aku belum pernah mendengar ada orang yang memperoleh kedua api suci ini. Yan Huo Suang dan Yan Yishui tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Bai Suang Kong. Saudara Feng, lupakan saja, kata Yan Huo Suang dengan canggung. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan dua api suci yang kuat ini. Tuan Mudahol, api misterius sembilan warna ada di dalam tubuh Dewa Perang Api. Api itu belum menyatu dengan kekuatan api ilahinya. Api ilahi pelindung berdaulat adalah api ilahi kekacauan. Aku dapat meminta Dewa Perang Api untuk segera datang, Tanyo Ares melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tidak perlu terburu-buru. Kakak Yan dan Yishui seharusnya tidak dapat menahannya dengan kultivasi mereka. Mari kita bicarakan hal itu setelah mereka menerobos ke alam Dewa Kekacauan. Feng Wuchen menatap ke arah Master Sekte Pedang Langit dan bertanya sambil tersenyum, Master Sekte Pedang Langit, bolehkah saya membawa Saudara Yan dan Yishui pergi? Tentu saja, aku tidak akan membiarkan mereka meninggalkan Sekte Pedang Langit. Saudara Yan dan yang lainnya juga tidak akan setuju. Master Sekte Pedang Langit berkata dengan hormat, Wu Shuang dan Yishui tidak akan mencapai banyak hal di masa depan bahkan jika mereka tetap berada di Sekte Pedang Langit. Dibandingkan dengan suku api, bakat mereka memang kurang. Namun, dibandingkan dengan para pengikut Sekte Pedang Langit, mereka adalah para jenius dari Sekte Pedang Langit. Aku lebih dari senang bahwa Tuan Mudahol ingin membesarkan mereka. Mengapa aku harus menolak? Terima kasih, Master Sekte Pedang Langit. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar punya cara untuk membantu Saudara Yan melampaui suku api? Bahkan jika dia memiliki api suci yang kuat, berapa tahun yang dibutuhkan untuk melampaui suku api? Bai Suankong langsung bertanya. Dia merasa itu hanya hayalan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Feng Wuchen tersenyum dan menatap Yan Wu Shuang. Dia berkata sambil tersenyum, Saudara Yan, Yishui, ayo pergi. Tenyau Ares, dewa pertempuran Kaisar Gila, awasi suku api. Jika mereka tidak meminta maaf dalam tiga hari, beri mereka pelajaran. Suku sombong ini benar-benar membuatku kesal, Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Bawahan patuh. Kedua dewa perang itu berkata dengan hormat. Tak lama kemudian, mereka menghilang. Suku api. Suku flaming tidak berada di Chaos Realem. Suku ini berada di ruang luas di luar Chaos Realem. Suku flaming menyebutnya Dunia Flaming. Setelah pelindung suku api kembali, dia sudah menjelaskan semuanya secara rincin. Dia olah, ketua suku api, para tetua, dan jajaran atas tampak hikmat. Kepala Balai Muda Kuil Chaos. Master suku api, Kaisar Api Hun mengerutkan kening dan berkata ragu, sejak kapan kuil kekacauan memiliki tuan muda balai dewa kekacauan ke-6? Mengapa saya belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Sekalipun dia adalah tuan muda balai dan punya kemampuan menghidupkan kembali orang mati, bukankah kultifasinya terlalu lemah? Kepala suku, kuil kekacauan tidak pernah memiliki kepala balai muda selama puluhan juta tahun, tetua agung suku api Yan Feng menggelengkan kepalanya. Pelindung suku api Yan Tianyun berkata dengan hormat, Kepala suku, saya juga tidak tahu tentang ini. Namun, tenyau ares dan dewa pertempuran kaisar gila memanggilnya tuan muda hol. Seharusnya tidak salah. Mengapa Yan San tiba-tiba menyerang? Tetua kedua Yan Yue bertanya dengan ragu. Yan Tianyun berkata dengan hormat, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Yan San tiba-tiba menyerang seolah-olah dia sedang dikendalikan oleh seseorang. Biasanya, Yan San tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Sepertinya ada yang ingin terjadi sesuatu antara suku Flaming dan kuil keos, kata tetua agung suku Flaming Yan Feng dengan suara berat. Mata tuanya berkilat dengan niat membunuh yang kejam. Karena Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui telah mengembalikan garis keturunan dan tubuh fisik mereka, suku api tidak lagi memiliki kedua orang ini. Mereka tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari suku api, kata kaisar api Hun dengan bangga. Kaisar roh api berkata dengan bangga, karena Dewa Beladiri Langit Jau ingin suku api memberikan jawaban yang memuaskan kepada kuil kekacauan dalam waktu tiga hari, suku api tidak punya pilihan selain datang ke alam kekacauan. Alam kekacauan seharusnya sudah banyak berubah. Setelah bertahun-tahun, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang masih tahu tentang suku api. Lumayan, pantas saja untuk berpura-pura. Toh, buku itu bisa dikes untuk dibaca dan dibaca secara offline. Aku ingin melihat seperti apa kejeniusan Tuan Muda Balai Kuil kekacauan itu. 4005. Tempat Tinggal Abadi Naga Saudara Feng, tempat apa ini? Bai Suankong bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan macam apa ini? Mengapa jumlah orangnya sangat sedikit? Tempat Tinggal Abadi Pangu Yan Yishui mengerutkan kening dan berkata, Saudara Feng, saya telah berada di dunia suci selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak tahu tentang kekuatan ini. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Ini istanaku. Istanamu. Mata Yan Wushuang dan Bai Suankong membelalak. Tuan Muda Kuil kekacauan telah membangun istananya sendiri. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Istana ini dibangun belum lama ini, jadi wajar saja kalau kamu tidak mengetahuinya. Hanya beberapa temanku yang berkultivasi di kediaman ini. Saudara Yan, Yishui, Bai Suankong, kalian bisa berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Rekomendasikan aplikasi yang baru-baru ini saya gunakan. Aplikasi ini mendukung Android dan iPhone. Terima kasih, Saudara Feng. Yan Wushuang mengungkapkan rasa terima kasihnya. Begitu Feng Wuchen kembali ke Pangu Immortal Abode, para ahli dari Moonless Divine Nation dan Infernal Spirit Divine Nation segera merasakannya. Feng Wuchen sama sekali tidak menyadarinya. General Yang Riang, Feng Wuchen sudah kembali. Kapan kita harus bergerak? Salah satu dari mereka bertanya dengan hormat. Bangsa Dewa Roh Infernal akan segera bergerak. Kami tidak terburu-buru, kata General Yang Bebas. Menunggu mereka mengambil langkah pertama. Bawahan itu tercengang. Bukankah lebih baik mengambil langkah pertama? Mengapa harus menunggu Infernal Spirit Divine Nation untuk mengambil langkah pertama? Bukankah ini kesempatan yang terlewatkan? Bangsa Dewa Roh Neraka pasti sedang mengawasi Feng Wuchen. Jika kita bergerak sekarang, kita akan menarik perhatian mereka. Begitu Bangsa Dewa Roh Neraka tahu tentang identitas Feng Wuchen, mereka pasti akan menghentikan kita. General Yang Riang berkata dengan acu tak acu, lagi pula, tidak mudah bagi mereka untuk mengambil alih kediaman itu. Feng Wuchen tidak mudah dihadapi. Ditambah lagi, kami tidak yakin apakah ada ahli dari kuil kekacauan dalam kegelapan. Kami tidak dapat bergerak sebelum kami 100 persen yakin. General Yang Riang, kau ingin Bangsa Dewa Roh Neraka bergerak untuk melihat apakah ada ahli dari kuil kekacauan di kegelapan. Bawahan itu menebak. General Yang Riang tersenyum dan berkata, kamu tidak terlalu bodoh. General Besar Kebebasan dan yang lainnya masih belum tahu bahwa Bangsa Ilahi Roh Api dan Bangsa Ilahi Kekacauan Primal telah mengetahui identitas Feng Wuchen. Tiga kerajaan ilahi tidak tahu bahwa dua kerajaan ilahi lainnya bekerja sama dengan leluhur Dao Jiu Suan. Tuan Muda Ola, bisakah kami juga berkultivasi di sini? He King Yun buru-buru bertanya dengan hormat. Jiang He buru-buru berkata, Tuan Muda Ola, saya juga ingin tinggal dan berkultivasi. Tuan Muda Istana Chaos Divine bukanlah seseorang yang bisa dikenali oleh sembarang orang. Bagaimana mungkin mereka tega meninggalkannya? Dengan pendukung yang menakutkan seperti Feng Wuchen, belum lagi kekuatan di belakang mereka tidak perlu khawatir tentang apapun, mereka pasti dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di alam kekacauan. Feng Wuchen melirik Jiang He dan yang lainnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah teman Bai Suan Kong, jadi tidak tepat baginya untuk meminta mereka pergi. Kaka, pada saat ini, Jue Wutian dan yang lainnya bergegas keluar dari istana. Kaka, Liu Yunxing dan Li Mo Suan memanggil dengan hormat. Jue Wutian melirik Bai Suan Kong dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Kaka, siapa mereka? Bai Suan Kong, Tuan Muda Ketiga dari Istana Jiwa Kunokeos. Murid dari Sekte Pedang Langit, Yan Wushuang dan Yan Yan Sui. Mereka adalah teman-teman Bai Suan Kong. Feng Wuchen dengan singkat memperkenalkan, Kaka Yan, ini Jue Wutian, Liu Yunxing, Li Mo Suan. Wutian, bawa Bai Suan Kong dan yang lainnya berkeliling, kata Feng Wuchen dan segera memimpin Yan Wushuang dan Yan Yan Sui ke dalam istana. Di dalam istana, Feng Wuchen mengeluarkan dua buah cincin ruang lima kali lipat dan dua manik-manik ilahi penentang surga alam raja surga kekacauan dan memberikannya kepada Yan Wushuang dan Yan Yan Sui. Kaka Feng, kami punya cincin penyimpanan, kata Yan Yan Sui buru-buru. Ini adalah cincin penyimpanan, bukan cincin penyimpanan biasa. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, ini adalah manik-manik ilahi penentang surga. Manik-manik ini dapat membantumu meningkatkan kultifasimu. Setelah kamu menerobos ke alam dewa kekacauan, aku akan membantumu menyerap api ilahi kekacauan. Api ilahi kekacauan, Yan Wushuang dan Yan Yan Sui membuka mata mereka lebar-lebar. Chaos Divine Flame adalah api ilahi terkuat di dunia keos dan hanya binatang api surgawi keos yang memilikinya. Feng Wuchen berkata dia akan membantu mereka menyerap Chaos Divine Flame. Bagaimana itu mungkin? Feng Wuchen melambaikan tangannya dan membawa Yan Wushuang dan Yan Yan Sui ke dalam cincin ruang lima kali. Kakak Yan, Yan Sui, ini adalah cincin ruang lima kali lipat. Berkultifasi di sini selama lima hari setara dengan satu hari di dunia luar, yang setara dengan lima kali waktu kultifasi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Apa? Cincin ruang angkasa lima kali lipat. Yan Wushuang dan Yan Yan Sui berseru pada saat yang sama dan membuka mata mereka lebar-lebar karena terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang cincin ruang angkasa lima kali. Feng Wuchen mengalahkan dua sekaligus. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, kakak Yan, Yan Sui, gunakan manik-manik ilahi penentang surga untuk berkultifasi dan tingkatkan kultifasimu sesegera mungkin. Yan Wushuang dan Yan Yan Sui menganggup dingin dan duduk bersilah. Sambil menahan rasa kaget di hati mereka, mereka berdua mulai menyerap heaven-deafing divine baths untuk berkultifasi. Mereka tidak akan tahu jika mereka tidak berkultifasi, tetapi begitu mereka mulai berkultifasi, mereka terkejut. Mereka baru saja mulai berkultifasi, tetapi Yan Wushuang dan Yan Yan Sui langsung merasakan kultifasi mereka melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Bagaimana mungkin, bola mata Yan Wushuang hampir terbang keluar. Ini tidak mungkin nyata, kan? Kultifasiku tiba-tiba meningkat pesat, dan aku akan segera mencapai terobosan. Seru Yan Yan Sui, dia sangat terkejut. Akan tetapi, tepat saat Yan Yan Sui selesai bicara, tingkat kultifasinya berhasil menembus alam Chaos Heaven Monarch tingkat keempat. Yan Wushuang juga berhasil mencapai alam Chaos Heaven Monarch tingkat ke-6. Keduanya tercengang di tempat. Mereka seperti ayam kayu dan patung batu saat mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget. Peningkatan yang mengerikan itu bahkan tidak pernah terlintas dalam mimpi mereka. Melihat ekspresi terkejut mereka, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, efek dari manik-manik ilahi penentang surga sangat kuat, dan tidak ada efek sampingnya. Dalam waktu kurang dari satu menit, kultifasi Yan Wushuang meroket ke alam Chaos Heaven Monarch tingkat 9. Dia hanya tinggal satu tingkat lagi untuk menembus alam Chaos Divine Master. Yan Yan Sui juga telah melambung ke alam Chaos Heaven Monarch tingkat ke-7. Sekalipun mereka tidak memiliki bakat kultifasi yang luar biasa dan metode kultifasi yang kuat, mereka masih dapat langsung meningkatkan kultifasinya hingga 4 tingkat. Bagaimana mungkin? Apakah aku sedang bermimpi? Bahkan para jenius teratas dari Chaos World tidak dapat memiliki kecepatan yang begitu mengerikan, apalagi kita. Yan Yan Sui berkata dengan linglung. Dia tidak dapat mempercayainya. Adik Feng, apakah ini benar? Benarkah kultifasi kita meningkat 4 tingkat dalam sekejap? Yan Wushuang bertanya dengan kaget. Mem, itu benar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Efek dari manik-manik ilahi penentang surga ini terlalu mengerikan. Yan Yan Sui menelan ludahnya karena ngeri. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan mengeluarkan banyak harta karun alam yang kuat. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kakak Yan, Yan Sui, cincin ruang angkasa 5 kali dan harta karun alam ini seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ke alam Chaos Divine Master. Dengan itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan mereka bertiga muncul di aula lagi. Kakak Yan, Yan Sui, berkultifasilah dengan baik. Aku akan kembali ke kuil Chaos, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dan berjalan keluar dari aula. Yan Wuchen dan Yan Yan Sui masih dalam keadaan shock. Mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. 4.006 Kakak, cubit aku. Coba aku lihat apakah sakit. Di dalam aula besar, Yan Zizhui tiba-tiba terbangun dan buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara. Dia tidak sabar untuk mengetahui apakah semua ini adalah mimpi. Setelah Yan Wuchen sadar kembali, dia mencubit wajahnya dan merasakan sakit. Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi. Yan Wuchen terkejut. Dia sangat gembira saat mencubit wajah Yan Zizhui. Itu menyakitkan, saudara laki-laki. Itu nyata. Itu bukan mimpi. Kultifasi kita meningkat empat tingkat. Seru Yan Zizhui. Dia sangat gembira, terkejut, dan bersemangat. Zizhui, mari kita masuk ke cincin luar angkasa dan berkultifasi. Kita harus menerobos ke alam master ilahi kekacauan sesegera mungkin. Yan Wuchen tersenyum gembira. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan untuk berkultifasi. Ini merupakan kesempatan bagus bagi mereka untuk menerobos ke alam master kekacauan ilahi. Yan Wushuang juga ingin mencoba kultifasi ruang lima kali. Di luar aula, Jue Wutian dan Bai Suankong melihat Feng Wuchen terbang menjauh. Kemana saudara Feng pergi? Bukankah dia baru saja kembali? Bai Suankong bingung. Jue Wutian mengangkat bahu dan tersenyum. Kakak pasti punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jangan khawatir. Mereka yang berani menyentuh orang-orang kakak pasti sudah lelah hidup. Para ahli yang diam-diam memantau kepergian Feng Wuchen dari pangu Immortal Mansion telah diketahui. Setelah mengamati begitu lama, aku belum melihat satupun ahli di sekitar Feng Wuchen. Sudah waktunya untuk bergerak. Tidak baik untuk menunda-nunda. Para ahli dari negara Dewa Roh Neraka mencibir. Pada saat yang sama, bawahan itu berkata dengan hormat, Jenderal, Feng Wuchen telah pergi. Aku akan mengikutinya dan melihatnya. Kau tetap di sini dan terus memantau. Begitu bangsa Dewa Roh Neraka bergerak, jika ada ahli dalam kegelapan, mereka pasti akan bergerak. Jika tidak ada, itu akan menjadi kesempatan bagus bagiku untuk bergerak. Jenderal Xiao Yao berkata dengan acuh tak acuh dan menghilang tanpa suara. Namun, Jenderal Xiao Yao tidak tahu bahwa bangsa Dewa Roh Neraka tidak akan menyentuh rumah abadi pangu. Target mereka juga adalah Feng Wuchen. Kedua ahli dari negara ilahi itu bersembunyi di domain kekacauan. Feng Wuchen tidak dapat mendeteksi kehadiran mereka. Feng Wuchen kembali ke kuil Primal Chaos untuk menemukan binatang api mistik Primal Chaos dan menunggu perlombaan api. Bahkan para pelindung klanian tidak berani bergerak, tetapi orang-orang klanian tiba-tiba bergerak. Pasti ada masalah. Pasti ada ahli lain yang tidak tahu apa-apa saat itu. Mungkin karena Primal Chaos domain, tidak ada yang menyadari keberadaannya. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Guru benar. Pasti ada seorang ahli yang bersembunyi di kegelapan saat itu, dan dia mungkin datang untuk guru, kata mata Dewa dengan hormat. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak, Siapa itu? Kerajaan Ilahi Roh Neraka, salah satu anak buah leluhur Dao Jiu Suan. Tapi mengapa dia tidak menyerang lagi? Tuan, jika orang dalam kegelapan itu ingin istana suci Chaos memulai perang dengan suku Yan, dia pasti akan menyerang lagi. Namun, dia tidak melakukannya. Mungkin dia hanya ingin menarik perhatianmu. Long Shen Jian menebak. Untuk menarik perhatianku, Feng Wuchen mengerutkan kening. Hanya untuk memberitahuku tentang keberadaannya. Jika memang begitu, orang ini cukup sombong. Pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba merasakan sesuatu. Tubuhnya yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti. Aura pembunuh. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan abadinya menyebar. Dia berkata dengan dingin, Tidak mungkin aku tidak bisa merasakan keberadaan mereka dari jarak sedekat itu. Karena aku tidak bisa merasakannya, pasti ada masalah. Feng Wuchen sudah menebak sesuatu. Pasti ada seorang ahli primal chaos heavenly venerable di dalam kegelapan, dan dia pasti telah memahami domain primal chaos. Wus, wus, wus. Feng Wuchen menatap mereka dengan dingin dan bertanya, Siapa kalian? Orang-orang ini tidak memiliki aura kuno apapun pada diri mereka. Mereka jelas bukan dari kerajaan ilahi roh neraka. Karena mereka bukan berasal dari kerajaan ilahi roh neraka, kemungkinan besar mereka berasal dari kekuatan yang berada di bawah kerajaan ilahi roh neraka. Serang, kata dewa agung kekacauan primal yang memimpin kelompok itu dengan ganas. Berdengung. Para ahli melepaskan kekuatan ilahi mereka pada saat yang sama. Aura pembunuh mereka mengunci Feng Wuchen saat mereka melesat ke arahnya. Mata Feng Wuchen memancarkan niat membunuh. Kekuatan ilahi garis darah dan kekuatan ilahi alam abadi meledak pada saat yang sama. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar saat pedang dewa naga, baju perang, dan mata-matah hari muncul. Aura yang bergejolak dan mendominasi meletus. Kekuatan bertarung Feng Wuchen langsung melambung ke puncak alam dewa kekacauan primal. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Istana Dewa Kekacauan, dan seperti yang diharapkan dari Pewaris. Kekuatan bertarungmu telah meningkat pesat, kata para ahli dari kerajaan dewa roh neraka dengan heran. Kekuatan bertarungnya meningkat tiga tingkat. Para ahli yang melesat terkejut dengan kekuatan ledakan Feng Wuchen. Sembilan dewa kekacauan primal langsung dipenuhi rasa takut. Aura pembunuh yang dingin menyebar. Dengan satu pikiran, teknik seribu ilusi digunakan. Sosok Feng Wuchen menghilang seketika. Auranya telah menghilang. Pemimpin Dewa Agung mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat Feng Wuchen dimanapun. Aku tidak bisa merasakan apapun, tapi aku bisa merasakan aura yang sangat kuat dan berbahaya, kata Dewa Agung lainnya dengan serius. Seorang Dewa Agung berteriak, semuanya, hati-hati. Jangan biarkan dia menyerang kalian secara diam-diam. Apa yang terjadi selanjutnya membuat keempat Dewa Agung tercengang? Cek, cek, cek. Dalam sekejap mata, sembilan dewa kekacauan primal langsung dibunuh oleh Feng Wuchen. Meskipun sembilan dewa kekacauan primal berada di tingkat ke-sembilan, mereka tidak dapat lolos dari nasib digorok lehernya. Oh, dia begitu kuat. Jenderal besar yang riang terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wuchen dapat langsung membunuh sembilan dewa kekacauan primal. Teknik gerakan macam apa ini? Auranya muncul dan menghilang pada saat-saat tertentu. Aku sama sekali tidak dapat menentukan lokasinya. Pemimpin para Dewa Agung tercengang. Bagaimana mungkin seorang dewa kekacauan primal tingkat 6 memiliki kekuatan seperti itu? Ketiga Dewa Agung juga menatap Feng Wuchen dengan kaget. Mungkinkah seorang dewa kekacauan primal tingkat ke-6 benar-benar sekuat ini? Aku tidak peduli siapa dirimu atau dari golongan mana kamu berasal. Karena kamu telah memutuskan untuk menyerang, kamu harus siap untuk dibunuh olehku, kata Feng Wuchen dengan dingin. Feng Wuchen, jangan menyombongkan diri tanpa malu-malu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu masih belum mencapai alam Dewa Agung. Mudah bagi kami untuk berurusan dengan Anda. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Serang, teriak pemimpin para Dewa Agung dengan marah, tatapan matanya tajam. Feng Wuchen dengan dingin melirik ke arah Master Dewa Agung kekacauan primal dan mencibir, begitukah? Empat Dewa Agung melesat maju dan mengepung Feng Wuchen dalam sekejap mata, aura kuat mereka mengunci Feng Wuchen. Bertepuk tangan. Seorang Dewa Agung tingkat 3 segera menyatukan kedua tangannya dan mengumpulkan kekuatan ilahinya. Ia berteriak, mantra kekacauan primal. Segel pengunci jiwa. Empat ribu tujuh. Segel biru muncul di bawah kaki Feng Wuchen. Feng Wuchen, kau telah terkena segel pengunci jiwaku. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Dewa Agung kekacauan tingkat ketiga mencibir. Ayo. Wah. Pemimpin lima Dewa Agung kekacauan muncul dalam sekejap dan menghantamkan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Dengan suara ledakan, kekuatan ilahi yang dahsyat itu menghancurkan Feng Wuchen menjadi debu. Apa? Dewa Agung langsung pucat pasi. Dewa Agung lainnya bertanya dengan bingung, di mana Feng Wuchen. Apa yang sedang terjadi? Aku jelas-jelas menjebak Feng Wuchen. Dia tidak mungkin melarikan diri. Sama sekali tidak mungkin, kata Dewa Agung yang menggunakan mantra kekacauan primal dengan kaget, ketidakpercayaan tergambar jelas di wajahnya. Pedangki. Wajah Dewa Agung berubah. Jelas bahwa Feng Wuchen telah lama melarikan diri. Segel itu gagal menjebak Feng Wuchen. Formasi Dewa Perang. Membuka. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak saat dia mengaktifkan formasi Dewa Perang. Kekuatan bertarung Feng Wuchen melambung tinggi dengan gila-gilaan, menerobos alam Dewa Agung kekacauan tingkat pertama. Mendengar teriakan Feng Wuchen, keempat master ilahi agung menoleh bersamaan. Kekuatan bertarung Feng Wuchen meningkat lagi. Salah satu dari mereka berkata dengan kaget. Dewa Agung kekacauan tingkat pertama. Bagaimana ini mungkin? Mata Dewa Agung lainnya hampir keluar dari rongganya. Bagaimana seorang Dewa Agung kekacauan tingkat ke-6 dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya ke alam Dewa Agung? Ini tidak mungkin. Dewa Agung juga tercengang. Wah. Feng Wuchen memegang pedang Dewa Naga di tangannya saat dia melangkah di udara dan melesat, auranya yang mendominasi mengunci pusat kekuatan master ilahi agung primal chaos. Feng Wuchen, bukankah kamu terlalu sombong? Menurutmu siapa dirimu yang berani melawan kami berempat secara langsung? Kata seorang Dewa Agung kekacauan tingkat ke-3 dengan kejam. Bibir Feng Wuchen melengkung saat dia berteriak, marah pembelah langit. Ayo. Berdengung. Feng Wuchen menebas dengan ganas menggunakan pedangnya. Cahaya pedang emas sepanjang seribu zang turun dari langit dan melesat ke arah empat master ilahi agung yang kekacauan. Kau ingin berhadapan dengan kami dengan kekuatan master ilahi agung caotik tingkat pertama? Bodoh sekali. Feng Wuchen, tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi garis keturunanmu, itu tetap tidak mungkin. Dewa Agung 3 kekacauan berteriak dengan marah. Pemimpin para master ilahi berkata dengan nada meremehkan, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, pemimpin master ilahi itu memadatkan kekuatan ilahi yang kuat di telapak tangannya dan melesat ke langit. Dia langsung meninju pedang energi Feng Wuchen. Ledakan. Retakan. Dengan pukulan yang dahsyat, kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan pedang energi Feng Wuchen. Dewa Agung Kekacauan Primal keempat mencibir, hanya itu saja yang kau punya. Harusku katakan, kamu punya nyali. Kau akan tetapi, pada saat ini, sebuah pedang energi SWAT Inten yang mendominasi tiba-tiba terbentuk dan langsung menembus jantung seorang caotik Great God Lord. Apa? Wajah Dewa Agung Kekacauan Primal berubah drastis, dan dia menatap hatinya dengan ngeri. Pedang energi SWAT Inten yang mendominasi telah menghancurkan jiwanya. Sebelum dia sempat berteriak minta tolong, Dewa Agung Kekacauan Primal tumbang dan auranya pun lenyap sepenuhnya. Oh, manifestasi niat pedang. Ahli negara ilahi roh neraka menatap Feng Wuchen dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang Dewa Agung caotik tingkat ke-6 bisa memahami alam prinsip pedang yang tertinggi? Manifestasi niat pedang. Pedang energi yang dibentuk oleh niat pedang. Ini jelas merupakan manifestasi niat pedang. Jenderal Agung yang riang juga sangat terkejut, dan ekspresinya kaku. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Feng Wuchen, seorang Dewa Agung caotik tingkat ke-6, telah memahami manifestasi niat pedang. Kita telah ditipu. Pemimpin para master ilahi akhirnya bereaksi. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Feng Wuchen mencibir, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan cukup bodoh untuk melawanmu secara langsung? Aku hanya mencoba mengalihkan perhatianmu. Pemimpin para master ilahi menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wuchen. Kau sedang mencari kematian. Berdengung-berdengung. Tiga master ilahi agung yang marah melepaskan kekuatan ilahi mereka dengan gila-gilaan, dan ruang bergetar hebat. Energi yang kuat menyapu seperti angin kencang. Kita belum tahu siapa yang akan mati. Feng Wuchen menyeringai dingin, dan matanya memancarkan aura pembunuh yang kejam. Ledakan, dentuman, tiga master dewa agung dengan gila-gilaan melesat keluar dan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Feng Wuchen. Serangan itu ganas dan menindas. Feng Wuchen tidak berani menghadapi serangan tirani dari tiga master dewa agung secara langsung. Dia mengandalkan teknik gerakan tubuh yang kuat untuk terus menghindari serangan ganas tersebut. Meskipun kekuatannya tidak sekuat ke tiga master ilahi agung, kecepatan Feng Wuchen tidak kalah dengan bantuan teknik gerakan tubuhnya. Serangan ganas dari tiga dewa agung berlangsung selama beberapa menit, tetapi mereka tidak berhasil mengenai Feng Wuchen. Feng Wuchen menghindari semua serangan mereka. Dia bukan orang biasa. Tidak ada seorang pun di bawah master dewa agung yang dapat menandingi Feng Wuchen. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen juga sangat menakutkan, Jenderal Agung yang riang berkata sambil mengerutkan kening. Leluhur Dao Jiu Suan benar. Feng Wuchen tidak mudah dihadapi. Berengsek. Teknik gerakan tubuh macam apa ini? Pemimpin Divine Masters itu marah sekali. Semakin dia melawan, semakin marah dia. Kita bertiga sudah bekerja sama, tapi tetap saja kita tidak bisa menangkap bocah busuk ini. Kata Chaotik Great Divine Master dengan geram sambil menggertakkan giginya. Feng Wuchen menggunakan teknik seribu ilusi, dan auranya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Ketiga master ilahi agung tidak dapat membedakan lokasi pasti Feng Wuchen. Karena itu, serangan ganas mereka tidak dapat mengenai Feng Wuchen. Tiga master dewa agung yang bekerja sama hanya biasa-biasa saja, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Kata-katanya penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Anak nakal yang bau, diam kau, jika kau punya nyali, jangan bersembunyi. Teriak pemimpin Divine Masters, matanya merah, dan yang diinginkannya hanyalah memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Guru, saatnya telah tiba. Kata mata dewa dengan penuh hormat. Tubuh Feng Wuchen tiba-tiba berkedip dan menghilang. Serangan tiga master ilahi agung semuanya mengenai udara. Tidak masuk akal, dia bersembunyi lagi. Pemimpin para master ilahi menggertakkan giginya begitu keras hingga gusinya berdarah. Feng Wuchen bersembunyi di luar angkasa. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika kita bertarung langsung, kita pasti akan dirugikan. Mereka bingung dan jengkel, dan mereka memiliki banyak kekurangan, kata Feng Wuchen. Kekuatan ilahi garis darahnya meledak dan mengalir ke mata matahari. Berdengung. Mata matahari meledak dengan kekuatan sepuluh kali lipat dan mengalirkannya ke pedang dewa naga. Cahaya pedang yang mengerikan menyebar dengan liar, dan ruang bergetar hebat. Kekuatannya sepuluh kali lipat telah mencapai tingkat caotik Great Divine Master. Feng Wuchen. Minggir kau dari sini. Dewa agung kekacauan tiga primal meraung ke arah langit. Apakah kamu mencari aku? Suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar di belakangnya, dan cahaya pedang yang sangat mendominasi menyapu dengan momentum yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Apa? Wajah ketiga guru besar ilahi itu langsung dipenuhi ketakutan. Kekuatan dari master ilahi agung yang caotik. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin para master ilahi itu sangat terkejut hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Hati-hati. Menghindar. Keempat master ilahi agung meraung. Sudah terlambat. Feng Wuchen mencibir sambil menusukkan pedangnya. 4008. Set. Puh. Pedang Dewa Naga yang mengandung kilatan pedang yang mendominasi menusuk jantung Fu Tao tanpa ampun. Fu Tao tidak dapat menghindar tepat waktu, dan ia memuntahkan setegup darah. Kamu jalang. Beraninya kau melancarkan serangan diam-diam, Fu Tao mengutuk. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa takut dan putus asa. Serangan Feng Wuchen yang tanpa ampun pasti akan membunuh Fu Tao. Harta karun apakah itu? Kekuatan Feng Wuchen langsung meningkat 10 kali lipat. Jenderal besar yang riang itu terkejut. Wajahnya kembali menegang. Itu mani kemas. Itu bukan alat ilahi kekacauan, tetapi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Harta macam apa itu? Para ahli dari bangsa ilahi roh neraka terkejut sekaligus penasaran. Harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang ada di mana-mana di alam kekacauan. Namun, harta yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang 10 kali lipat tidak ada. Bahkan peningkatan 3 kali lipat merupakan hal yang legendaris, apalagi peningkatan 10 kali lipat. Kalian bertiga menindas yang lemah dengan jumlah kalian. Apa salahnya aku melancarkan serangan diam-diam? Karena kamu tidak menganggapnya tidak terhormat, aku juga tidak akan menganggapnya tidak terhormat, kan? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Kemudian, kilatan pedang di pedang dewa naga meletus. Ledakan. Kilatan pedang yang mendominasi meledak. Terjadi ledakan keras, dan sebuah lubang besar muncul di dada Fu Tao. Dia tewas. Fu Tao, kedua master ilahi agung itu meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Niat membunuh mereka melonjak. Feng Wuchen segera mengambil cincin penyimpanan Fu Tao. Dia berkata sambil tersenyum dingin, kau boleh mengambil mayatnya. Tidak, itu tidak benar. Akulah yang seharusnya mengambil mayatmu. Kedua master ilahi yang agung itu begitu marah hingga mereka kehilangan akal sehat. Mereka melepaskan tembakan dengan panik. Mereka tampak seperti sedang bertarung demi hidup mereka. Hati-hati, Tuan, mereka jauh lebih kuat darimu, kata pedang dewa naga melalui transmisi suara. Feng Wuchen hanya bisa mencapai kekuatan seorang master ilahi agung keus tingkat ketiga setelah melepaskan kekuatan sepuluh kali lipat. Feng Wuchen tidak berdaya melawan master ilahi tingkat keempat dan kelima. Feng Wuchen menyeringai dingin dan berkata, bahkan Kaisar Lingyun bukanlah tandinganku saat itu, apalagi mereka. Sekarang setelah aku bisa mengendalikan pasukan dewa primordial sesukaku, mereka sudah kehilangan akal dan penuh dengan celah. Membunuh mereka dalam sekejap bukanlah masalah. Tuan, ada ahli yang bersembunyi di kegelapan. Anda harus berhati-hati. Jika Anda disergap, bahkan jika Anda memiliki kekuatan ilahi primordial, Anda tidak akan mampu melawan, mata dewa memperingatkan. Jangan khawatir, Feng Wuchen mencibir dingin sambil melotot ke arah dua master ilahi agung yang melesat ke arahnya. Ledakan. Feng Wuchen menggenggam pedang dewa naga di tangannya dan melesatkannya dengan dahsyat, menimbulkan suara gemuruh hebat, auranya melonjak dan mendominasi. Apa yang sedang coba dilakukan Feng Wuchen? Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, apakah dia masih ingin bertarung langsung? Atau kau ingin menggunakan teknik gerakanmu untuk menang? Jenderal besar yang riang itu mengerutkan kening. Bukankah anak ini terlalu sombong? Bahkan jika dia memiliki harta sihir yang kuat, mustahil baginya untuk mengalahkan master ilahi tingkat keempat atau kelima dengan kekuatannya sebagai master ilahi tingkat ketiga, kata pembangkit tenaga listrik dari kerajaan ilahi roh neraka itu sambil mengerutkan kening. Saat Feng Wuchen mendekati dua master dewa agung, Feng Wuchen tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dewa kuno dan menggunakan teknik seribu ilusi. Sosotnya tiba-tiba menghilang. Set, set. Dua kilatan pedang emas berkelebat, dan dua aliran darah menyembur keluar. Ekspresi kedua master ilahi agung berubah drastis. Ini, bagaimana ini mungkin? Keempat master ilahi agung dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Mereka menutupi leher mereka dengan tangan, tetapi darah terus mengalir keluar. Pemimpin para master ilahi agung berkata dengan ngeri, bagaimana seorang master ilahi tingkat ketiga bisa menembus pertahanan kita. Kedua master ilahi agung tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dibunuh oleh master ilahi caotik tingkat ke-6 hanya dengan satu serangan. Tak lama kemudian, kedua guru besar ilahi itu pun tumbang dan aura mereka pun lenyap. Tenggorokan mereka langsung terkunci dengan satu serangan. Saat Feng Wuchen menyerang, dia sepenuhnya mengabaikan kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh kedua guru ilahi agung. Bahkan kekuatan ilahi primitif Kaisar Lingyun tidak dapat menghalangi kekuatan dewa kuno, apalagi kekuatan ilahi biasa mereka. Kekuatan dewa kuno mereka meletus dalam sekejap dan menghilang. Begitu cepatnya sehingga sulit dideteksi. Apa, dua pembangkit tenaga listrik kerajaan ilahi yang tersembunyi di domen caotik berseru pada saat yang sama ketika mereka melihat ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat itu, mereka merasakan kekuatan ilahi yang sangat mengerikan. Begitu mengerikannya hingga menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Kekuatan misterius ini dipenuhi dengan aura berbahaya. Sang Jenderal Besar yang riang berkata dengan ngeri, bagaimana ini mungkin? Dia membunuh seorang Divine Master tingkat 4 dan seorang Divine Master tingkat 5 dalam sekejap. Apa maksud dari kekuatan ilahi itu? Kekuatannya dapat ditingkatkan lebih jauh saat dia berada di puncaknya. Apakah ini kekuatan ilahi yang disebutkan oleh leluhur Dao Jiu Suan? Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen membunuh mereka dengan satu serangan. Kekuatan ilahi macam apa yang dilepaskannya saat itu? Tunggu sebentar, itu pasti kekuatan misterius itu. Tidak salah lagi, Feng Wuchen benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang dahsyat. Para ahli kerajaan ilahi roh neraka terkejut. Meskipun kekuatan dewa kuno hanya meletus dalam sekejap, pusat kekuatan dua kerajaan ilahi dapat dengan jelas merasakan teror kekuatan dewa kuno. Yang mulia, Feng Wuchen memang memiliki kekuatan ilahi yang dahsyat. Jenderal Besar Yang Riang segera melapor kepada Raja Tanpa Bulan. Raja Tanpa Bulan memerintahkan melalui telepati, Jenderal Agung, leluhur Dao Jiu Suan telah mengirimkan berita bahwa kekuatan ilahi Jalan Agung ada di tangannya. Aku perintahkan kau untuk menangkap Feng Wuchen hidup-hidup dengan cara apapun. Jenderal Besar Yang Riang berkata dengan hormat, saya akan memanfaatkan kesempatan terbaik. Yang mulia, Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi yang dahsyat. Para ahli dari Kerajaan Ilahi Roh Neraka segera melaporkan. Kaisar Kerajaan Ilahi Roh Neraka memerintahkan dengan dingin, leluhur Dao Jiu Suan telah memperoleh kekuatan ilahi Jalan Agung. Temukan kesempatan untuk menangkap Feng Wuchen. Jangan beritahu Istana Ilahi kekacauan. Baik, Yang Mulia, para petinggi Kerajaan Roh Ilahi menerima perintah itu dengan hormat. Karena mereka telah memastikan bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi yang kuat, itu berarti leluhur Dao Jiu Suan tidak berbohong. Setelah mengamati secara rahasia sekian lama, tibalah waktunya untuk bergerak. Guru, hebat sekali, Long Senjian tertawa gembira. Pembangkit tenaga listrik tersembunyi itu tampaknya tidak ingin bergerak, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia telah membunuh semua orang, tetapi dia tidak bergerak. Feng Wuchen melesat turun, mengambil cincin penyimpanan milik dua master ilahi, dan meliriknya sekilas. Selain beberapa batu roh kekacauan, bahkan tidak ada harta karun yang layak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Ye Aohun, Feng Wuchen kemudian mengirimkan transmisi suara, datanglah ke sisi timur pavilion suara gelap. Aku ada di dekat sini. Baik, yang mulia. Jawab Ye Aohun penuh hormat. Begitu dia selesai berbicara, Ye Aohun muncul di langit dan segera melihat Feng Wuchen di puncak gunung. Salam, Tuan Muda. Ye Aohun berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Lihatlah dari kekuatan mana mereka berasal. Feng Wuchen mengangkat dagunya ke arah beberapa mayat. Ye Aohun hanya melirik sekilas dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, mereka adalah murid dari sekte abadi ekstrim caotik, sebuah kekuatan di bawah kerajaan ilahi roh neraka. Jadi mereka ada hubungannya dengan kerajaan ilahi roh neraka. Feng Wuchen menyeringai dingin dan berkata, Aku tidak akan mentolerirnya lagi. 4009. Pelindung Ye, seberapa kuatkah sekte surgawi ekstrim? Feng Wuchen bertanya. Ye Aohun menjawab dengan hormat, Tuan Muda, sekte surgawi ekstrim sama kuatnya dengan sekte suci. Mereka berlokasi di utara sekte suci. Berikan perintah. Para ahli dari kuil pembunuhan, Aula Kaisar Surgawi, dan sekte gerbang suci di atas tingkat guru besar ilahi harus segera menuju ke sekte surgawi ekstrim. Karena sekte surgawi ekstrim berani mengirim orang untuk menyerang, mereka harus bersiap untuk dimusnahkan. Feng Wuchen memerintahkan saat tatapan membunuh melintas di matanya. Baik, Tuan Muda, Ye Aohun menerima pesanan itu dan pergi. Feng Wuchen menatap ke langit dan berkata sambil tersenyum, Ini adalah kedua kalinya kerajaan roh neraka menyerangku. Jika aku tidak melawan, mereka akan mengira aku mudah diganggu. Aku penasaran apakah kerajaan roh neraka akan melindungi sekte surgawi ekstrim atau tidak. Aku menantikannya. Perkataan Feng Wuchen ditujukan kepada para ahli kerajaan roh neraka yang bersembunyi dalam kegelapan. Dengan itu, Feng Wuchen terbang ke sekte surgawi ekstrim. Sangguan King Yun, guru besar Aula Pembantai Dewa, memimpin para ahli Aula Pembantai Dewa dan Istana Kaisar Surgawi menuju sekte surgawi ekstrim. Sekte Suci juga bergerak. Pergerakan besar itu menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar di alam semesta kekaisaran suci. Aula Pembunuh Dewa dan Istana Kaisar Surgawi telah mengirim begitu banyak ahli, dipimpin oleh Grand Master Sangguan sendiri. Kemana mereka pergi? Apakah ada perang? Sekte Suci baru saja mengirim banyak ahli ke sekte surgawi ekstrim. Aula Pembunuh Dewa dan Istana Kaisar Surgawi juga menuju ke sekte surgawi ekstrim. Apakah mereka akan menghancurkan sekte surgawi ekstrim? Tiga kekuatan akan menghancurkan sekte surgawi ekstrim. Aku belum pernah mendengar perseteruan antara sekte surgawi ekstrim dan Aula Pembantai Dewa. Terlebih lagi, sekte surgawi ekstrim adalah kekuatan bawahan kerajaan roh neraka. Begitu mereka memulai perang, bukankah mereka akan menjadi musuh kerajaan roh neraka? Sesuatu pasti telah terjadi. Ayo kita pergi ke sekte surgawi ekstrim dan melihatnya. Semua kekuatan utama dan pembudidaya independen di alam semesta kekaisaran suci bergegas ke sekte surgawi ekstrim. Di sekte surgawi ekstrim yang caotik, Grandmaster Sekte Suci telah tiba bersama para ahli sekte suci. Aura mereka yang mengesankan menyelimuti seluruh sekte abadi ekstrim. Kuang Zentian, mengapa kau membawa begitu banyak ahli ke sekte abadi ekstrim milikku? Fan Nantian, master sekte dari sekte abadi ekstrim, bertanya tanpa ekspresi dan tanpa rasa takut. Kuang Zentian mencibir, pemimpin sekte ini baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa. Fan Nantian mengerutkan kening, tidak mengerti apa maksud Kuang Zentian. Semua orang di sekte abadi ekstrim berdiskusi dengan bingung. Tidak seorang pun tahu apa yang dimaksud Kuang Zentian. Mengapa dia membawa begitu banyak ahli jika dia tidak punya pekerjaan apapun? Fan Nantian tidak percaya bahwa Kuang Zentian dan yang lainnya ada di sini untuk minum teh. Selain itu, tidak ada persahabatan di antara kedua kekuatan itu. Swiss, Swiss. Sementara Fan Nantian dan orang-orang dari sekte abadi ekstrim kebingungan, beberapa aura mengerikan tiba-tiba menyebar melintasi celah di kejauhan, diikuti oleh serangkaian ledakan keras. Kaisar Dewa Kekacauan Primal, ekspresi Fan Nantian dan para tetua berubah drastis karena mereka sangat terkejut. Jantung Fan Nantian berdebar kencang saat dia menebak, aura ini adalah. Aura mengerikan dari Kaisar Dewa Kekacauan menekan sekte abadi ekstrim dengan kuat. Semua orang merasakan tekanan mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Sejumlah besar murid lumpuh di tanah. Wajah mereka pucat dan dipenuhi rasa takut dan sakit. Tak lama kemudian, para ahli dari Aula Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Surgawi bermunculan satu demi satu. Pemimpinnya adalah Sangguan King Yun. Ada ribuan ahli di atas tingkat Master Ilahi Agung dari kedua kekuatan itu. Itu adalah barisan yang sangat kuat. Sangguan King Yun, ekspresi Fan Nantian dan para tetua berubah drastis lagi. Mereka sangat terkejut. Mengapa para ahli dari Balai Dewa Pembunuh dan Istana Kaisar Surgawi tiba-tiba datang? Apa yang sebenarnya terjadi? Sekte Abadi Ekstrim kebingungan. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Jajaran mengerikan dari Aula Dewa Pembunuh jelas akan menghancurkan Sekte Abadi Ekstrim. Suis, Suis. Tak lama kemudian, para ahli dari berbagai kekuatan besar di dunia Kekaisaran Suci dan banyak pembudidaya nakal juga berdatangan satu demi satu. Melihat barisan Balai Dewa Pembunuh, Istana Kaisar Surgawi, dan Sekte Gerbang Suci, bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa mereka akan menghancurkan Sekte Abadi Ekstrim. Tuan Istana Sangguan, apa yang sedang Anda lakukan? Fan Nantian bertanya dengan bingung, tampak agak terkejut. Sangguan Wufeng berkata dengan dingin, menghancurkan Sekte Abadi Ekstrim. Menghancurkan Sekte Abadi Ekstrim. Fan Nantian tercengang. Dia bertanya dengan bingung, ketua Aula Sangguan, apa yang terjadi? Sekte Abadi Ekstrim tidak pernah menyinggung Aula Dewa Pembunuh. Aku tidak mengerti, mengapa kau ingin menghancurkan Sekte Abadi Ekstrim. Sangguan King Yun berkata dengan dingin, karena Sekte Abadi Ekstrim pantas mati. Apa yang sedang terjadi? Para murid Sekte Abadi Ekstrim ketakutan dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hallmaster Sangguan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, hari ini berbeda dari masa lalu. Aku khawatir kau tidak dapat menghancurkan Sekte Abadi Ekstrim, kata tetua pertama Sekte Abadi Ekstrim dengan suara yang dalam. Wajah tuanya tampak muram. Di masa lalu, tetua pertama Sekte Abadi Ekstrim tidak akan pernah berani mengatakan hal ini. Namun, sekarang, Sekte Abadi Ekstrim mendapat dukungan dari Kerajaan Roh Neraka. Tentu saja, mereka tidak takut dengan Aula Dewa Pembunuh. Terlebih lagi, tempat suci sekarang berada di bawah kendali Kerajaan Roh Neraka. Apakah sulit untuk menghancurkan Sekte Abadi Ekstrim? Apakah Sekte Abadi Ekstrim sangat kuat? Suara dingin Feng Wu Chen terdengar. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir segera melihat ke arah kehampaan. Begitu dia selesai berbicara, empat mayat jatuh dari langit dan perlahan mendarat di alun-alun Sekte Abadi Ekstrim. Tatapan semua orang tertuju pada keempat mayat itu secara bersamaan. Sun Han, Fu Tao, Zhou Yankong, Ge Yun Zhong. Melihat keempat mayat itu, Fan Nantian dan para tetua lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Ekspresi mereka menjadi sangat takut. Paman Sun dan yang lainnya telah terbunuh. Para pengikut Sekte Abadi Ekstrim merasa ketakutan. Sepertinya mereka benar-benar dari Sekte Abadi Ekstrim. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar lagi. Ruang bergetar perlahan dan sosok Feng Wu Chen muncul dari udara tipis. Salam, Tuan Muda Ola. Semua orang dari Aula Dewa Pembunuh, Aula Kaisar Surgawi, dan Sekte Suci berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Tuan Muda Ola. Para ahli dari Sekte Abadi Ekstrim dan pasukan lainnya terkejut dan menatapnya dengan kaget. Bahkan Hallmaster Sangguan harus memanggilnya yang Hallmaster. Siapa dia? Kepala Balai Muda. Dia dari angkatan mana? Mungkinkah dia adalah ketua muda balai dari Domain Chaotik? Para ahli dari pasukan lain dan para kultifator nakal terkejut dan bertanya-tanya. Mereka semua menatap Feng Wu Chen. Bangun! Feng Wu Chen berkata ringan dan perlahan menurunkan tubuhnya. Fan Nantian dan para tetua sudah menebak identitas Feng Wu Chen. Mereka ketakutan dan khawatir. Feng Wu Chen melirik Fan Nantian dan yang lainnya lalu bertanya dengan dingin, kalian seharusnya tahu siapa aku setelah melihat mayat mereka, kan? Keempatnya, atau lebih tepatnya ketigabelasnya, dikirim olehmu, kan? Fan Nantian dan para tetua tidak berani mengatakan apapun. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Pandangan semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Kenapa kamu tidak bicara? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin, bukankah kamu mengatakan bahwa Sekte Abadi Ekstrim berbeda sekarang? Di mana gengsimu saat ini? 4010. Fan Nantian dan para tetua tidak berani bernapas dengan keras. Mereka ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Wu Chen akan datang menemui mereka secara pribadi. Bahkan jika Sekte Surgawi Ekstrim didukung oleh Kerajaan Roh Neraka, bagaimana Kerajaan Roh Neraka berani memprovokasi Feng Wu Chen? Tak peduli seberapa kuat Kerajaan Roh Neraka, bisakah ia lebih kuat dari Istana Ilahi Kekacauan? Feng Wu Chen berkata dengan dingin, menurutku, Sekte Surgawi Ekstrim tidak sendirian yang punya nyali untuk melakukan ini. Apakah ini perintah dari Kerajaan Roh Neraka? Sekte Surgawi Ekstrim tidak kuat. Fan Nantian hanyalah Kaisar Dewa Kekacauan tingkat kedua. Beraninya mereka memprovokasi Feng Wu Chen. Fan Nantian dan para tetua seperti Bisu, mereka tidak berani berbicara sama sekali. Suara dingin Feng Wu Chen membuat para pengikut Sekte Surgawi Ekstrim gemetar ketakutan. Terutama mata Feng Wu Chen, mereka merasa sangat berbahaya. Mereka merasa bahwa mereka akan mati hari ini. Karena kamu tidak mengatakan apa-apa dan mereka berasal dari Sekte Surgawi Ekstrim, kamu seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba begitu kamu mengirim mereka keluar. Aku tidak peduli siapa yang memberi perintah untuk saat ini. Aku akan mencari siapapun yang mengirim mereka lebih dulu. Tidak ada yang perlu dikatakan sekarang, kata Feng Wu Chen dingin. Bunuh mereka semua. Ledakan. Feng Wu Chen memberi perintah dengan dingin. Para pengikut Sekte Surgawi Ekstrim merasa kepala mereka meledak. Mereka ketakutan setengah mati. Mereka akan mati hari ini. Bunuh tanpa ampun. Perintah sangguan King Yun. Membunuh. Para ahli dari tiga kekuatan itu meraung satu demi satu. Gelombang aura pembunuh yang mengerikan meletus saat mereka hendak menyerbu. Berhenti. Fan nantian segera berteriak, Tuan muda, Sekte Surgawi Ekstrim adalah kekuatan bawahan Kerajaan Roh Neraka. Jika Anda menghancurkan Sekte Surgawi Ekstrim, Anda akan menjadi musuh Kerajaan Roh Neraka. Benar-benar, apakah Sekte Surgawi Ekstrim begitu penting? Feng Wu Chen mencibir. Dia menunjuk ke kehampaan dan mencibir, Kerajaan Roh Neraka ada di atas sana. Aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil mereka ke bawah. Aku ingin melihat siapa yang berani melindungi Sekte Surgawi Ekstrim di Kerajaan Roh Neraka. Perkataan Feng Wu Chen mengejutkan semua Sekte dan Pembudidaya Nakal. Siapakah Feng Wu Chen sehingga dia tidak peduli dengan Kerajaan Roh Neraka? Sekalipun dia berasal dari kekuatan besar, bahkan bawahan Istana Ilahi Kekacauan pun tidak akan berani mengabaikan Kerajaan Roh Neraka. Apa yang para Sekte dan Pembudidaya Nakal tidak tahu bahwa Feng Wu Chen adalah Tuan Muda Istana Ilahi Kekacauan? Wajah Fan Nantian sangat muram. Dia tidak yakin apakah Kerajaan Suci Roh Neraka akan mengirim seseorang untuk campur tangan. Bagaimanapun juga, Feng Wu Chen adalah Tuan Muda dari Istana Dewa Kekacauan. Ini perintah dari Kerajaan Roh Neraka. Aku juga ingin tahu alasannya. Pergilah, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan memberimu cukup waktu. Feng Wu Chen mencibir. Pemimpin Sekte, laporkan hal ini kepada Pelindung Negara Dewa Roh Neraka. Membantu. Selain itu, itu adalah perintah dari Pelindung Kerajaan Roh Neraka. Tetua kedua berkata, Pemimpin Sekte, Tetua pertama benar. Kerajaan Roh Neraka tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Jika tidak, tidak seorang pun di tempat suci akan tunduk kepada mereka di masa mendatang. Pelindung, Feng Wu Chen telah datang ke Sekte Surgawi Ekstrim. Tolong bantu dia. Fan Nantian mengirim pesan kepada Tetua kedua dengan hormat. Aku tahu. Pakar tersembunyi dari Kerajaan Ilahi Roh Neraka berkata, Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Terima kasih, Pelindung. Fan Nantian mengucapkan terima kasih dengan hormat dan merasa lega. Pemimpin Sekte, bagaimana? Tanya Tetua pertama. Fan Nantian mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mencibir. Pelindung pertama telah mengirim seseorang. Besar. Aku tahu Kerajaan Roh Neraka tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Tetua pertama merasa lega. Melihat ekspresi Fan Nantian dan para tetua lainnya, Feng Wu Chen mencibir dan berkata, Sepertinya Kerajaan Roh Neraka telah setuju untuk membantu. Feng Wu Chen, jangan terlalu sombong. Kerajaan Roh Neraka tidak takut dengan kuil kekacauan. Fan Nantian berkata dengan galak. Ketakutan dan kekhawatirannya sebelumnya telah hilang. Kuil kekacauan. Para penonton terkejut dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan kaget dan takut lagi. Dia, dia adalah tuan muda kuil kekacauan. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan kuil kekacauan memiliki tuan muda? Sekte surgawi ekstrim berani mengirim seseorang untuk berurusan dengan tuan muda kuil kekacauan. Bukankah itu agak terlalu berani? Sekte surgawi ekstrim sedang mencari kematian. Beraninya mereka berurusan dengan tuan muda kuil kekacauan. Para ahli dari berbagai sekte dan kultifator independen berseru. Mereka terkejut. Feng Wu Chen berasal dari kuil kekacauan. Bukankah itu berarti Feng Wu Chen adalah tuan muda kuil kekacauan? Tidak heran sangguan King Yun dan yang lainnya begitu hormat. Tidak heran Feng Wu Chen tidak menganggap serius kerajaan roh neraka. Karena dia adalah tuan muda kuil kekacauan. Bagaimana mungkin dia takut pada kerajaan roh neraka? Kalau begitu, cepatlah dan minta kerajaan roh neraka untuk datang. Jangan buang-buang waktu kita. Feng Wu Chen mencibir. Suara mendesing. Begitu Feng Wu Chen selesai berbicara, seorang pria muncul di langit di atas sekte surgawi ekstrim. Dia memancarkan aura kuno. Kultifasinya telah mencapai alam master surgawi yang kacau. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga dia pasti bisa menghancurkan semua orang yang hadir. Pada saat aura menakutkan itu menyebar, semua orang mengalihkan pandangan mereka. Tuan muda, saya pria itu memeluk sumo dan berkata dengan sopan. Feng Wu Chen memotong pembicaraannya dan bertanya, apakah kerajaan roh neraka yang memerintahkan sekte surgawi ekstrim untuk berurusan denganku? Sambil berbicara dia menatap laki-laki itu dengan dingin. Saat dia bertemu dengan tatapan Feng Wu Chen, hatinya bergetar. Dia benar-benar merasakan bahaya yang kuat. Sungguh penampilan yang mengerikan. Tidakkah kau mendengar Tuan Muda? Teriak Ye Aohun dengan marah. Tuan Muda, saya Situ Yun Kong, pelindung kerajaan roh neraka. Perintah itu memang diberikan oleh kerajaan roh neraka, tetapi ini adalah kesalahpahaman. Orang yang ingin dihadapi kerajaan roh neraka bukanlah Tuan Muda. Mereka salah mengira anda sebagai orang lain, jawab Situ Yun Kong dengan tenang. Mengira aku orang lain, Feng Wu Chen mencibir. Menurutmu aku akan percaya itu. Mereka salah mengira kamu sebagai orang lain. Bagaimana mungkin kerajaan roh neraka berani berurusan dengan Tuan Muda Kuil kekacauan? Situ Yun Kong masih tenang, dan tidak ada kepanikan di matanya. Tampaknya dia mengatakan yang sebenarnya. Sekte surgawi ekstrim telah salah mengira dia sebagai orang lain. Baiklah, saya anggap saja kamu salah mengira saya sebagai orang lain. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan segera memberi perintah. Sekte surgawi ekstrim pasti salah mengira aku sebagai orang lain. Pasti ada hubungannya dengan mereka. Apakah aku benar? Penjaga Ye, bunuh Master Sekte dan tiga tetua agung sekte surgawi ekstrim. Apa? Fan Nantian dan tiga tetua agung terkejut. Baik, Tuan. Ye Aohun menerima perintah itu dengan hormat. Ia segera mengeluarkan kekuatan ilahi yang mengerikan dan menukik ke bawah tanpa ragu-ragu. Tuan Pelindung, selamatkan aku. Fan Nantian berteriak minta tolong karena ketakutan. Ye Aohun adalah kaisar dewa kekacauan tingkat ketujuh. Fan Nantian dan yang lainnya tidak bisa melawan sama sekali. Feng Wu Chen mencibir. Aku tidak percaya dia berani menyelamatkanmu. Terima kasih telah menonton.